Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 berarti sejak mantauan itu tidak ada tindakan lagi dari pihak ada, ada tindakan ke sini lagi ada, ada pengontrolan lagi tindakan seperti apa? yang pernah terpaksa harus di karantina selama 2 minit di karantina selama 2 minit terus itu diharuskan? dikasih solusi enggak? kalau misalnya solusi obatnya apa? penerangan apa? enggak, misalnya cuma pendataan saja bahwa dengan sapi itu terpenang di data berapa ekor dan ini harus di karantina seperti itu tidak ada penguratan tidak ada semacam diri tidak ada tindakan dari pihak penerbangan itu pribadi ada obat dari enggak ada oke harapan pepek cantik ini kan saya tanya harapan pepek itu seperti apa sih pemerintah tindakan untuk kita dan kepada penerbangan jadi sebelumnya sih memang penerbangan itu udah malah sekali yang saya ini tapi enggak tahu harus kemari ya jadi selama ini itu ya hanya bisa ya sahabat itu mungkin saya juga itu sebagai teman kebagian sesuatu ya harapan saya sih untuk teman-teman yang datangkan atau biasanya mengikut pelaporan dari industri sehatan atau dari perkuliahan yang memang mengambil kerajaan seperti anak-anak itu itu sangat demikian sekali itu sapi-sapi karena ini radiusnya sangat cepat sekali hitungan bukan hitungan jam lagi menit 11 menit jadi yang satu kena ini yang sejajar sama ini langsung kena meler semua ngelel semua berarti hitungan menit ya menit kalau satu dapat berarti langsung langsung itu yang menjadi bagian kita sedangkan kita karyawan ini tidak banyak disitu kita kewalahkan dan ada yang kecolongan yang sampai tapi masih sempat dipotong ya sampai sudah lemah sekali sudah sakal atur maut itu karena kita tidak terkontrol tidak mungkin 300 nyawa kita pantau setiap menit dan itu hitungan menit sapi bisa pulang ini harapannya jadi keinginan ya ataupun TH yang inginannya ada pemantauan bukan hanya pemantauan tapi pengobatan juga dibantu mudah-mudahan nah jadi tadi maaf ya tadi kan sempat dipotong sapi sakit yang dipotong nih kan rumor ya sapi sakit keluar orang pernah gak ada pengalaman sapi emang sapi sapi sakit sama pun saja dipotong iya dengan pengalaman lagi memang seperti itu nah itu yang jadi pertanyaan kita apakah ada dampak kemantunya yang mengonsumsi ada dampak ada dampak ada dampak terasa tidak sama sekali tidak sama sekali jadi selama ini potong dikonsumsi tidak ada efek apa-apa tidak ada efek apa-apa itu kan sempat ada cerita jangan dipotong tapi selama ini tapi selama ini dipotong tapi gak ada terapet oke Bu Haji untuk sementara untuk sementara untuk kita berhasil yang utama Bu Haji sangat selesai ya lumayan lah mudah-mudahan Bu Haji semakin sukses tahun setelah panjang mungkin setelah tahun setelah ya iya kali ini tahun lagi ini yang mudah-mudahan disampaikan ya apa yang mau disampaikan untuk pemerintahan setelah mungkin alangkah baiknya apa sih yang namanya petani-petani kecil menengah ke bawah itu diperhatikan masalah pengobatan sakit yang terdapat misalkan obat-obatannya gitu ya kan petanganannya karena banyak sekali yang tidak mengerti dan tidak tahu pengobatan seperti apa banyak yang jadi mereka tuh mengikuti harus pakai itu loh alangkah baiknya dibantukan karena ini merata sekali semua pengobatan oke mungkin ini adalah salah satu pesannya perwakilan dari pihak peternak jadi keinginannya ya seperti itu yang tadi ditatalkan semoga diperhatikan dan semoga video ini bisa sampai ke dinas-dinas terkait supaya ada istilahnya yang bisa menurunkan tenaga ahli medis ataupun pengobatan-pengobatannya oke sobat motekar aku pun bandung motekar cukup sekian videonya dan mungkin untuk kedepannya saya akan coba mengekspos lagi sapi-sapinya teh oke oke bye 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 bye